Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Youtube sekalian Pada video kali ini saya akan membahas Hal yang cukup menghebohkan Indonesia Bahkan dunia pada tahun ini Yaitu tentang virus Corona Atau yang biasa disebut dengan Covid-19 Jadi saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya Sebagai orang yang Sudah terpapal virus Corona Apa saja yang Gejala yang saya alami Terus apa saja yang saya lakukan Dan pengobatan seperti apa yang Saya lakukan Namun sebelum kita bicara panjang lebar Saya ingin menyampaikan disclaimer sedikit Bahwa Informasi yang saya sampaikan dalam video ini Adalah murni pengalaman pribadi Pendapat pribadi Jadi kalau ada hal-hal yang kurang pas Mungkin sahabat Youtube bisa Memilah atau memilihnya Jadi sekali lagi Ini murni saya menyampaikan pengalaman pribadi saya Semoga ada hal-hal Yang dapat Dipetik Atau ada hal-hal yang bermanfaat Untuk sahabat Youtube sekalian Baik Sekarang saya akan cerita Dari awal Gejala Apa yang saya alami Sebelum saya Dinyatakan positif Covid-19 Jadi gini Saya dinyatakan Covid-19 positif Hasil swab itu tanggal 23 November Hari Senin Gejala awal sebelum hari itu Jadi pada hari Kamis sebelumnya Saya sudah mulai merasakan pusing Sakit kepala kan Sakit kepala di sebelah kiri Sebelah kaki Terus kadang tinggal sebelah kanan Tapi awalnya saya merasa bahwa itu Oh ini cuma sakit kepala Biasa kan Hari Kamis itu saya masih kerja Kemudian Hari Jumat Masih terasa hari Jumat Masih terasa fusingnya Saya pun masih menganggap Wah ini biasa Karena memang saya Salah satu sakit Yang saya sering alami Biasa Sakit kepala itu sudah biasa Karena sakit Sembuh Sakit Oh ini hal biasa Kemudian Hari Jumat Itu Jumat Kemudian Sabtu Saya mulai konsumsi obat sakit kepala Terus badan saya juga Jadi agak enakan Ini mau bersakit kepala Agak berkurang ke kepalanya Terus badan saya Terasa kayak Nggak enak gitu Kayak Kayak mau demam Tapi enggak Terus kayak Kayak katalan kayak Masuk angin gitu Jadi saya Nggak enak badan nih Masuk angin gitu kan Jadi saya Cuman Dilumurin apa Basem gitu kan Seperti itu Kemudian pada hari Jumat Sakit kepala Hari minggu Hari minggu Sakit kepala Mulai berkurangan Mungkin karena faktor saya Minimum obat Terasa sakit juga ya Jadi sakit kepala Berkurang Tapi ada yang Aneh Yaitu Saya Merasakan Penciuman saya Tidak berfungsi Atau hilang penciuman Karena selama ini kan Saya kan biasa Apa Pakai minyak air putih Semenjak torna Ini kan ada yang Nyaranin Rajin-rajin Oleh segini air putih Di hidung Jadi saya biasa Kalau sebelum tidur Atau di kantor pun Ada minyak air putih Nah pada saat Bahari itu Siang Kalau masalah Waktu saya Ngasih minyak air putih Di pendidikan Kok Saya Nggak bisa mencium Aroma minyak air putih Ini kan Tapi Terasa panas Saya banyakin Jadi Di hidung Rasa panas Tapi Nggak ada aroma Sama sekali Minyak air putih Akhirnya Saya coba yang lain Yang baunya Lebih menyenang lagi Saya ambil bawang Saya iris-iris bawang Terus saya cium Sama Nggak ada aroma Sama sekali Bawang putih Dan bawang Saya Karena merasa Seperti itu Karena sering Membaca juga Literatur Di internet Dimana kan Ada pedepan Masih juga Bahwa kalau Sudah hilang penciuman Itu salah satu Tanda Kita sudah Kena corona Atau terinfeksi COVID-19 Senin Saya Inisiatif Untuk melakukan Swipe Jadi hari Senin Saya ke rumah sakit Inisiatif Melakukan Swipe Kemudian Sorenya Saya dapat Informasi Saya dihubungin Bahwa Ternyata Hasil Swipe-nya Positif Ternyata benar Dugaan saya Bahwa Hilang penciuman Itu Ternyata benar Saya Positif Hasil Swipe-nya Menyatakan Positif Terinfeksi COVID-19 Untuk Kejala yang lain Kebetulan Keluarga Saya Hari Kedua Tepatnya Saya Masuk Senin Selasa Selasa Malam Rabu Anak Saya Mulai Demam Anak Saya Demam Dua Orang Laki-laki Enak Nomor Dua Nomor Tiga Demam Kemudian Esok Paginya Istri Saya Merasakan Lehernya Gatel Kayak Mau Batuk Gatel Kemudian Karena Pertimbangan Itu Saya Mikir Jangan Jangan Keluarga Saya Sudah Ada Yang Terpapar Sebelum Saya Mengisolasi Diri Waktu Hilang Penciuman Itu Saya Memang Seperti Kontak Dengan Anak Istri Di rumah Ini Ternyata Biasa Biasa Contak Jadi Saya Berdasarkan Hari Itu Saya Pertuskan Keluarga Saya Saya Minta Disweb Semua Jadi Hari Rabu Hari Rabu Anak Istri Saya Ke Rumah Sakit Disweb Kemudian Sore Hasilnya Sudah Ketahuan Ternyata Dari Empat Anak Dan Istri Itu Lima Orang Ini Ternyata Dua Yang Dinyatakan Negatif Dan Tiga Positif Jadi Yang Positif Itu Istri Saya Anak Nomor Dua Dan Nomor Tiga Sementara Anak Saya Yang Pertama Yang Paling Tua Dan Anak Saya Yang Terakhir Itu Yang Bayi Yang Masih Belum Empat Bulan Itu Negatif Berdasarkan Hal Itu Akhirnya Saya Mutuskan Sudah Daripada Yang Lain Ikut Terpapar Jadi Ketiga Kedua Anak Saya Dan Istri Masuk Rumah Sakit Juga Anak Saya Sedirian Di Rumah Dan Yang Bayi Itu Ikut Nenek Adik Adik Yang Merawat Jadi Untuk Kita Bicara Gejala Kalau Saya Pusing Penciuman Anak Saya Yang Dua Yang Terpapar Itu Itu Awalnya Bersin Bersin Kemudian Demam Istri Saya Hanya Mengalami Batuk Batuk Saya Tidak Terpapar Itu Kalau Dari Keluarga Saya Kemudian Dari Cerita Di Rumah Sakit Juga Teman Teman Itu Di Perawatan Itu Kebanyakan Yang Kena COVID Itu Orang Yang OTG Bila Bila Gejalanya Walaupun Ada Gejala Sedikit Sedikit Ada Cuman Pusing Ada Yang Cuman Mual Ada Demam Masuk Angin Ada Cuman Batuk Ada Juga Yang Gejala Seperti Saya Pusing Dan Hilang Penciuman Ada Juga Yang Cuman Hilang Penciuman Ada Ini Macem Macem Gejalanya Disana Dan Paling Banyak Disana Gejalanya Mengeringan Jadi Kalau Di Ruang Perawatan Itu Biasa Disana Ada Yang Sakit Cuman Dua Tiga Orang Yang Benar Benar Butuh Perawatan Yang Harus Pake Oksigen Dipus Yang Lain Biasa Beraktivitas Biasa Seperti Biasa Bagi Sahabat Youtube Sekalian Ada Baiknya Kalau Memang Sudah Merasa Nggak Enak Kejalan Badan Terasa Masuk Angin Atau Apa Kalau Memang Mau Meyakinkan Disweb Juga Gak Apa Apalagi Kalau Sudah Mulai Hilang Penciuman Tanda Tandanya Hampir Pasti Saya Tidak Bisa Menyakinkan Pasti Tapi Hampir Pasti Kalau Ada Penciuman Tapi Kalau Demam Batuk Kalau Memang Ada Orang Dekat Kita Yang Terpapar Ada Teman Kantor Kita Pernah Kontak Dan Kita Menyalami Gejala Yang Saya Sebutkan Tadi Ada Baiknya Memang Disuai Karena Gejalanya Emang Sekarang Tiba Tiba Jatuh Parah Sepertinya Tergantung Dengan Tingkat Imunitas Masing-masing Meskipun Ada Virus Itu Yang Masuk Jum Kita Tapi Kalau Imun Kita Kuat Kita Tidak Drop Mungkin Kita Bisa Tanpa Gejala Sebenarnya Virus Ada Itu Kalau Kita Kembali Ke Pembahasan Kita Tentang Gejala Jadi Gejalanya Seperti Itu Macam Dari Yang Ringan Kemudian Apa Yang Harus Dilakukan Jadi Apa Yang Harus Dilakukan Seperti Saya Sampaikan Tadi Kalau Saya Pribadi Setelah Saya Tahu Positif Terpapar COVID-19 Saya Untuk Di Rumah Sakit Tapi Ada Opsi Lain Juga Kita Bisa Isolasi Mandiri Jadi Informasi Yang Saya Dapat Di Rumah Sakit Itu Ada Yang Mereka Mesti Udah Terpapar Udah Positif Beras Hasil Dersuai Mereka Mengajukan Untuk Isolasi Mandiri Dan Itu Dibolehkan Kalau Dulu Atau Awal-awal Corona Yang Heboh Dulu Itu Kita Positif Kita Harus Dirawat Dan Semua Keluarga Kita Di Tracking Jadi Siapa Yang Di Kota Yang Diakini Positif Harus Dirawat Kalau Sekarang Saya Pertimbangan Pujakannya Apa Yang Saya Dapat Permasian Di Rumah Sakit Seperti Itu Bahkan Ada Rumah Sakit Yang Informasinya Kita Mereka Hanya Menerima Pasien Yang Benar-benar Butuh Perawatan Karena Kondisinya Udah Berat Mungkin Ini Pertimbangannya Karena Memang Kesediaan Kamar Jadi Mereka Benar-benar Prioritas Yang Bergejala Berat Yang Gejalanya Ringan Atau Tanpa Gejala Mungkin Diserahkan Untuk Isolasi Mandiri Tapi Kalau Yang Ada Rumah Sakit Yang Terserah Pasiennya Kalau Mau Dirawat Mungkin Berlihat Kesediaan Kamar Masuk Isolasi Lu Baru Masuk Ruang Perawatan Kalau Mau Isolasi Mandiri Dipersilakan Juga Paling Nanti Ada Obat Obat Kalau Masalah Penanganan Penanganan Itu Diserahkan Ke Kita Masing-masing Yang Penting Kalau Saran Saya Kalau Memang Kita Udah Positif Hasil Sweb Sudah Positif Saran Saya Memang Kita Harus Menjaga Diri Kita Dan Menjaga Orang Lain Dari Terpapar Caranya Yaitu Dilawat Rumah Sakit Atau Isolasi Mandiri Terajin Pake Masker Itu Kan Biar Yang Lain Gak Terpapar Karena Gini Kalau Melihat Kejala Seperti Yang Saya Alamin Saya Jujur Saya Pribadi Kalau Tidak Hilang Penciuman Saya Nanggap Saya Itu Cuman Deman Biasa Biasa Sakit Pala Saya Memang Mungkin Kalau Nggak Hilang Penciuman Senin Karena Sakit Pala Udah Lampun Saya Sudah Masuk Kerja Lagi Dan Hal Hal Seperti Inilah Yang Menurut Analisa Saya Yang Membuat Penyebaran Virus Corona Ini Semakin Meluas Karena Ada Orang Orang Yang Pertama Tanpa Menyempat Dan Bergaul Dengan Teman Teman Kerja Tetangga Tanpa Sengaja Yang Lain Ikut Terpapar Itu Kan Yang Kedua Ada Yang Memang Udah Tahu Hasil Saya Ini Positif Tapi Mungkin Kertimbangnya Gini Mungkin Kalau Saya Harus Isolasi Harus Pas Kumah Sakit Wah Pekerjaan Saya Ini Terhambat Itu Kan Saya Mau Cari Makan Itu Perlindungan Jadi Dia Tetap Ya Udah Toh Badan Saya Tidak Sakit Akhirnya Dia Tetap Bersosialisasi Seperti Biasa Dan Itu Berpotensi Menurut Yang Lain Atau Hal Yang Ketiga Karena Covid Ini Masih Sebagian Besar Masyarakat Nganggap Bahwa Ini Penyakit Aib Jadi Malu Kalau Ini Sama Tetangga Lain Tidak Kudijain Akhirnya Mereka Diem Aja Pura Pura Gak Covid Ini Juga Sama Ini Lebih Beresiko Juga Menular Yang Lain Kalau Saran Saya Biar Penularan Ini Semakin Meluas Saran Saya Kalau Memang Kita Sudah Ketahuan Positif Hasil Swap Saya Memang Kalau Nggak Dirawat Isolah Cuma Jadi Secara Ketat Dan Kita Ajin Pakai Masker Dan Untuk Yang Lain Juga Yang Belum Terpapar Itu Harus Ajin Pakai Masker Itu Untuk Masalah Hal Apa Yang Harus Dilakukan Kalau Sudah Terpapar Covid 19 Kemudian Untuk Yang Ketiga Masalah Pengobatan Jadi Apa Saja Yang Pengobatan Yang Dilakukan Kalau Kita Udah Positif Covid 19 Saya Berbahas Terkait Dengan Judul Video Ini Saya Lupa Bahas Dari Depan Judul Video Ini Berbahagia Jika Anda Positif Covid 19 Kenapa Saya Kasih Video Seperti Itu Pertama Saya Memang Ingin Memberikan Apa Ya Rasa Bahagia Rasa Senang Pada Teman Teman Yang Sudah Terpapar Atau Dinyatakan Positif Covid 19 Agar Kalian Dinyatakan Positif Tidak Stres Tidak Langsung Panik Akhirnya Itu Malah Memper Parah Keadaan Karena Covid 19 Ini Itu Kan Yang Diserang Itu Kan Ini Kan Virus Dia Menyerang Kita Kalau Kondisi Badan Kita Lagi Nggak Bagus Lagi Drop Imunitas Kita Jadi Turun Rendah Jadi Salah Salah Cara Kita Untuk Meningkatkan Imunitas Kita Yaitu Dengan Cara Berbahagia Itu Jadi Jangan Berpikir Macem-macem Jangan Berpikir Negatif Pikirkan Hal-hal Yang Positif Agar Ini Bisa Mempercepat Membantu Pemulihan Pengalaman Saya Di rumah Sakit Hal-hal Yang Fatal Itu Kalau Kondisi Pasien Memang Drop Jadi Perlu Saya Sampaikan Disini Kenapa Kalau Kita Lihat Data Gugus Tugas Itu Bahwa Banyaklah Yang Sembuh Daripada Yang Meninggal Itu Jadi Saya Mengalami Sendiri Rumah Sakit Rumah Sakit Itu Dua Lantai Tempat Saya Perawatan Itu Satu Lantai Itu Sekitar Ada Lima Kamar Kalau Kita Rata-ratai Berarti Sepuluh Ruangan Satu Ruangan Kalau Kita Ratain Anggap Dua Orang Jadi Berarti Berarti Pasien Dari 20 Pasien Itu Selama Ini Rata-rata Perkamar Tapi Tiap Hari Pasti Ada Keluar Ada Masuk Tapi Yang Ingin Saya Sampaikan Selama 14 Hari Saya Di Karantina Mengalami Masa Pengobatan Pasien Yang Fatal Meninggal Itu Hanya Empat Orang Memang Kondisinya Memang Saya Ceritakan Memang Sudah Masuk Rumah Sakit Memang Sudah Parah Kondisinya Sudah Parah Harus Pih Oksigen Harus Badannya Lemes Sudah Kan Saya Jalan Itu Memang Kondisinya Memang Memang Belum Terlalu Parah Tapi Memang Di rumah Sakit Lemes Tidak 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 Bahagia Tidak Tidak Seria Itu Pasien Pasien Seperti Itu Yang Memang Potensinya Beresiko Menjadi Berat Bahkan Kalau Lebih Parah Bisa Meninggal Dunia Rasakan Pengalaman Tersebut Jadi Mungkin Perlu Saya Sampaikan Juga Kalau Saya Secara pribadi Saya Menilai COVID-19 Ini Kalau Memang Kondisi Badan Kita Bagus Bukan Berbahaya Tapi Tidak Perlu Ditakutkan Karena Lebih Banyak Yang Sembuh Daripada Yang Tidak Sembuh Atau Meninggal Dunia Lebih Sedikit Mungkin Ada Kita Sering Dengar COVID-19 Ini Akan Parah Pada Anak Anak Akan Lebih Berbahaya Bagaimana Anak Atau Orang Tua Atau Orang Yang Punya Penyakit Lain Penyakit Bawaan Terus Saya Sampai Disini Ini Bukan Kesimpulan Saya Tidak Untuk Membaca Pernyataan Tadi Berbahaya Bagaimana Anak Orang Tua Dan Yang Punya Penyakit Lain Tapi Kondisi Di rumah Sakit Ada Pasien Yang Orang Tua Udah Tua Umurnya Berapa Tapi Jalan Aja Udah Buku Dia Tapi Dia Masuk Dalam Kondisi Memang Pit Masih Bisa Jalan Dia Cuman Batuk Terus Hari Kedua Ketiga Dia Cuman Airnya Demam Berikutnya Dia Self Fit Tapi Sampai Kemarin Waktu Saya Pulang Dia Kebetulan Baru Masuk Jadi Saya Tahu Dia Sudah Pulang Belum Sekarang Tapi Dari Situ Saya Lihat Bapak Ini Sudah Tua Udah Jalan Susah Tapi Karena Dia Emang Pagi Dia Keluar Rajin Terus Berjemur Terus Dia Konsum Obat Rajin Ibaratnya Happy Dia Tidak Terlalu Kepikiran Jadi Saya Melihat Aman Aman Aja Itu Artinya Itu Jadi Walaupun Usia Tua Rentan Tapi Kondisi Tubuhnya Bagus Stabil Mudah Mudah Ini Tidak Berbahaya Juga Kalau Pengalaman Pasien Yang Di Sebelar Kamar Saya Itu Ada Pasien Anak Anak Termasuk Anak Saya Yang Kelas 4 SD Ada Yang Pasien Di kamar Lain Itu Kelas 2 SD Ya Tapi Itu Tadi Karena Kondisinya Fit Bagus Anak Anak Bahagia Terus Jadi Dia Tidak Kelihatan Dampak Dari Covid Tidak Kelihatan Di luar Itu Kalau Anak Anak Kemudian Untuk Yang Punya Penyakit Lain Di Sana Yang Saya Tau Cuman Ada Pasien Itu Dengan Penyakit Jantung Dan Gula Darah Ada Ibu Ibu Itu Dia Penyakit Jantung Ditemenin Suaminya Malah Dia Lebih Cepat Dari Saya Negatif Kalau Saya Butuh 14 Hari Dua Kali Swepe Jadi Di rumah Sakit Itu Per 7 Hari Swepe Saya 7 Hari Pertama Swepe Masih Positif Hujan Hujan Hari Berikutnya Hari 14 Baru Saya Negatif Ibu Yang Tadi Saya Bila Punya Jantung Itu Hari Ketujuh Kalau Negatif Itu Dia Punya Penyakit Bawaan Jantung Satu Lagi Ada Penyakit Gula Jadi Dia Setiap Hari Setiap Mau Makan Itu Harus Suntik Insulin Artinya Gambarnya Kadar Gulanya Sudah Sangat Tinggi Itu Pun Sama Sama Seperti Kita Yang Sehat Kalau Pagi-pagi Habis Djemur Kita Ngobrol Artinya Untuk Hal-hal Yang Seperti Itu Walaupun Dia Punya Penyakit Bawaan Yang Lain Kalau Memang Kondisinya Stabil Penyakit Itu Tidak Membuat Badannya Drop Insya Allah COVID Ini Bisa Disembuh Bisa Disembuh Bisa Negatif Tapi Kalau Memang Masuk Itu Memang Kondisi Badannya Udah Drop Drop Itu Penyakit Lain Yang Buat Drop Atau Karena Tadi Pikiran Sudah Terlambat Penanganan Baru Masuk Perakit Itu Yang Akibat Nanti Bisa Patal Intinya COVID Ini Akan Berbahaya Kalau Kondisi Badannya Drop Imunitas Imunitas Rendah Gitu Kan Lagi Jatuh Jatuh Jadi Poinnya Itu Memang Diningkatkan Imunitas Kembali Ke Pengobatan Jadi Yang pertama Itu Memang Harus Bahagia Jaga Pikiran Tetap Berpikiran Positif Bahwa Ini Penyakit Biasa Ini Bukan Aib Ini Bisa Disebutkan Memang Ini Belum Ada Obatnya Belum Ada Jadi Salah Satu Jalan Itu Memang Meningkatkan Imunitas Kita Dengan Cara Berbahagia Terkait Bahagia Kita Dukungan Orang Orang Di Sekitar Kita Baik Dukungan Teman Kantor Dukungan Tetangga Dan Terutama Lagi Dukungan Dari Keluarga Besar Kita Saya Sangat Bersyukur Sekali Kantor Saya Saya Sangat Care Dengan Semua Pegawai Yang Terpapar COVID-19 Ini Melalui Video Ini Saya Menyampaikan Terima Kasih Kepada Seluruh Teman Kantor Saya Pimpinan Sampai Ke Staff Atas Dukungan Selama Ini Baik Itu Melalui Doa Support Dan Kiriman Makanannya Buah Vitamin Vitamin Teman Satu Bidang Saya Sangat Care Pimpinan Saya Kepala Bidang Saya Yang Sangat Care Kepala Seksi Saya Juga Teman Teman Rekan Kerja Saya Di Ruangan Saya Itu Sangat Care Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Atas Support Selama Ini Baik Dukungan Materi Maupun Materi Berikutnya Ucapkan Terima Kasih Saya Sampaikan Kepada Tetangga Saya Yang Terah Memberikan Perhatian Selama Kami Kami Berada Di Rumah Sakit Tadi Melalui Bertanya Kabar Kemudian Memberikan Makanan Sarapan Kepada Anak Saya Kebetulan Di Rumah Sendirian Karena Dia Negatif Jadi Harus Di Rumah Sendirian Sementara Terakhir Saya Menghidupkan Terima Beliau Istrinya Juga Di Rumah Membuatkan Makanan Untuk Kami Juga Kadang Rumah Sakit Kadang Untuk Anak Saya Di Rumah Beliau Membuatkan Kemudian Dukungan Keluarga Besar Dari Orang Tua Saya Mertua Saya Yang Ada Kampung Masuk Kaka Ipar Saya Adik Saya Yang Memberikan Dokungan Moral Support Sehingga Penyembuhan Kami Di Rumah Sakit Semoga Allah Membalas Segala Kebaikan Keluarga Besar Saya Tetangga Saya Dan Teman Teman Kantor Saya Atas Apa Yang Mereka Lakukan Selama Kami Ada Perawatan Dan Terkait Sebagian Ini Tentunya Disamping Dukungan Dari Semua Pia Yang Sebutkan Tadi Yang Paling Pertama Laki Adalah Kita Meningkatkan Ketenangan Jiwa Ketenangan Batin Kita Dengan Meningkatkan Ibadah Kita Apapun Bentuk Ibadah Kita Tingkatkan Dari Yang Biasanya Jadi Di Masa Isolasi Kita Di Masa Perawatan Kita Kita Sebisa Mungkin Untuk Meningkatkan Ibadah Kita Mendekatkan Diri Kepada Sang Pejita Itu Akan Menimbulkan Rasa Ketenangan Dan Tentunya Akan Meningkatkan Imunitas Kita Lebih Baik Lagi Sekarang Kita Bahas Tentang Pemobatan Jadi Ini Disamping Tentunya Kita Harus Didukung Dengan Peningkatan Imunitas Melalui Obat Obatan Selama Saya Di Rumah Sakit Saya Banyak Mendapatkan Pertama Saya Memang Dapat Obat Dari Dokter Rutin Dapat Obat Dari Dokter Pagi Siang Dan Sore Bersama Dengan Makanan Jadi Kita Dapat Pagi Makan Pagi Plus Obat Kemudian Ada Snack Juga Seagak Siangan Dikit Dan Jam Sembilan Siang Makan Siang Plus Obat Kemudian Sorenya Jam Empat Juga Ada Snack Lagi Kemudian Jam Sorenya Baru Dapat Makan Siang Dan Obat Obatan Yang Saya Dapat Disini Obat Tanya Kebanyakan Vitamin Ada Makanan Kalau Sebut Merek Sekali Ini Sampaikan Sini Saya Menyebutkan Merek Apa Saya Konsumsi Tapi Ini Bukan Berarti Ini Ada Unsur Promosi Dan Unsur Berbahaya Saya Murni Menceritakan Pengalaman Saya Apa Yang Saya Konsumsi Siapa Tahu Bisa Menjadi Referensi Atau Informasi Bagi Teman Teman Yang Seandainya Terkabar COVID-19 Jadi Sekedar Informasi Yang Saya Oper Dari Dokter Nutriplum Merek Nutriplum Ada Glutrop Nutriplum Ini Mungkin Kaya Vitamin Glutrop Terus Ada Vitamin C 500 Pilih Saya Tahu Merek Apa Kemudian Ada Parastamol Mungkin Untuk Sakit Kepala Saya Ada Antibiotik Dan Ada Satu Obat Yang Setelah Saya Browsing Itu Antivirus Tapi Untuk Virus Kategori A A A Kalau Saya Jadi Untuk Virus Pelubah Bidun Dan Peluburung Sedangkan Untuk Virus COVID-19 Corona Itu Masih Dalam Kajian Itu Kalau Di penjelasan Obat Itu Osteomipir Atau Osteomipir Itu Obat Nanti Saya Tampilkan Gambarnya Obat Itu Jadi Disamping Vitamin Vitamin Tadi Ada Salah Satu Obat Antivirus Itu Saya Senangnya Di Rumah Sakit Itu Mungkin Enggak Tahu Obat Ini Dijual Bebas Atau Enggak Jelas Kalau Masuk Itu Bukan Dikasih Paling Kita Merasa Walaupun Ini Belum Untuk Obat Anti COVID-19 Ada Antivirus Yang Masuk Ke Kita Untuk Obat Itu Antivirus Influenza Kalau Kalau Masalah Pengobatan Kemudian Disamping Pengobatan Tadi Ada Vitamin Vitamin Yang Saya Konsumsi Seperti Madu Ada Kalau Pita Simin Yang Dari Kantor Ada Pita Simin Ada Imbus Ada Holistic Care Macam Macam Obat Nanti Saya Tampilkan Obat Yang Saya Konsumsi Selama Disana Ada Juga Obat Obatan Herbal HPAI Dari Teman Teman Kantor Juga Itu Kan Ada Habat Sauda Ada Susu Juga Ada Madu Juga Itu Pokoknya Semua Yang Dikasih Sama Teman Teman Dan Disarankan Orang Lain Saya Konsumsi Caranya Saya Sepaling Saya Jedah Saya Atur Sedengkan Lumpa Agar Makan Makan Bisa Konsumsi Di Luar Pengobatan Ada Juga Saya Dapat Informasi Jadi Semenjak Saya Kopi Itu Banyak Dapat Informasi Baik Dari Perawat Ada Dokter Juga Ada Teman Teman Juga Lakukan Ini Minum Ini Jadi Disana Ada Rutinitas Yang Saya Lakukan Itu Pagi Saya Bukan Pagi Siang Malam Kumur Betadine Betadine Obat Kumur Itu Habis Mandi Saya Kumur Terus Satu Tutup Saya Kumur Kemudian Satu Tutup Lagi Saya Campur Air Saya Masuk Hidung Itu Setiap Pagi Saya Lakukan Setiap Pagi Siang Dan Malam Habis Mandi Saya Lakukan Kemudian Yang Saya Kumur Lagi Ada Garam Ada Nyar Ini Garam Himalaya Tapi Kalau Saya Kebetulan Yang Saya Bawa Cuma Garam Dapur Biasa Garam Halus Sama Itu Saya Campurkan Juga Di Air Saya Kumur Kemudian Sebagian Juga Saya Hidung Karena Saya Fokus Ini Memang Kita Membersihkan Mulut Hidung Kalau Bisa Waktu Disweb Sudah Ada Lagi Pirus Di Mulut Hidung Itu Saya Kumur Kemudian Ada Lagi Saya Dapat Video Dari Dokter Di Medan Oralit Dicampur Dengan Madu Kemudian Dikumur Kumur Ditelan Itu Saya Lakuin Juga Kemudian Ada Tetes Hidung Ini Disaranin Juga Kalau Ini Disaranin Sama Teman Teman Pasien Itu Ditetes Hidung Rasanya Seperti Garam Kalau Saya Lihat Kandungannya Itu Memang Natrium Klorida Atau Apa Kandungannya Itu Jadi Asin Jadi Saya Makin Makanya Oh Ini Benar Kalau Saya Hidup Garam Mungkin Sama Dengan Kandungan Obat Yang Saya Beli Di Apotek Itu Kemudian Yang Terakhir Yang Saya Lakukan Seperti Yang Sudah Berada Luas Minyak Kayu Putih Saya Lakukan Juga Saya Tetes Di Mulut Saya Masuk Di Hidung Mas Kadang-kadang Saya Bantu Kalau Enggak Saya Hidup Saya Saya Pakai Cotton Bud Saya Masuk Ke Hidup Jadi Semua Saran Semua Masukan Informasi Yang Saya Terima Saya Lakukan Demi Untuk Terbebas Dari Kopi Obat Obatan Saya Konsumsi Saya Atur Dibingkan Rupa Waktunya Karena Obat Obat Yang Banyak Kan Ya Paling Banyak Si Suplemen Vitamin Karena Memang Fokus Kita Meningkatkan Immunitas Dan Informasi Virus Ini Memang Belum Ada Obat Ya Salah Satunya Memang Dilawan Dengan Immunitas Tubuh Kita Jadi Karena Sekarang Ini Kan Vaksin Baru Didatangkan Terlepas Dari Pro Kontrah Jadi Itu Obat Yang Saya Konsumsi Selama Saya Di Berjemur Berjemur Juga Tadi Memang Yang Paling Menjaga Pikiran Berpikir Positif Jangan Berpikir Macam Macam Itu Karena Kalau Kita Berpikiran Negatif Akan Membuat Tubuh Kita Drop Semoga Informasi Yang Sampaikan Ini Bermanfaat Kalau Ada Hal-hal Yang Kurang Pas Diabaikan Saja Kalau Video Ini Bermanfaat Silahkan Share Sebanyak Banyaknya Ke Teman-teman Melalui Sosmen Anda Jangan Juga Lupa Subscribe Dan Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Nanti Saya Jawab Pertanyaan Seperti Apapun Pengalaman Saya Atau Obat Silahkan Tulis Kolom Komentar Demikian Video Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh